Intro Azab Prabowo Bangun karena agama Jatuh karena agama Penggunaan politik identitas memang bukan langkah yang elok Namun itu adalah satu cara yang digunakan para politisi untuk meraup suara Terlebih di Indonesia Salah satu bentuknya yaitu politisasi agama Terbukti bisa mendatangkan kemenangan Yang jadi contoh adalah Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu Sampai masjid-masjid pun dibawa ke politik Sampai mayat seorang muslim dianggap sebagai non-muslim atau kafir Gara-gara pilihan politik yang berbeda Padahal sudah tidak bernyawa dan pastinya Tidak akan bisa ikut memilih di TPS Apa yang ditakutkan dari sebuah mayat Sehingga sampai ditolak di beberapa masjid Padahal ada hukum yang wajib bagi umat muslim Untuk dalam urusan mensulatkan jenazah Baik politisi maupun parti politik yang terima dalam pilkada DKI Jakarta waktu itu Sama-sama tidak mau ngaku Kalau mereka memanfaatkan politisasi agama Walaupun sudah jadi kenyataan bahwa pemenangnya Ya yang gak bisa kerja Artinya dia menang bukan karena dianggap pintar dan kompeten Melainkan karena dianggap halal saja Kemudian kemenangan parti-parti politik dipilih ke DKI Jakarta Waktu itu dianggap sebuah prestasi Petinggi parti pun merasa prestasi itu bisa diteru di tingkat nasional Apalagi sang ketua umum Partai Kerindra akhirnya jadi juga nyapres Berbekal pengalaman di DKI Jakarta Politik identitas pun digeber dari awal Ada isu PKI, Komunis, dan Ketuduhan Tinghoa yang dilabelkan kepada petahana Jokowi-Dodo Ya Presiden Jokowi isu-isu ini hampir saja sukses Dan masih sedikit bertahan sampai sekarang Walaupun terkendala dengan pengungkapan saracan dan MCA oleh pihak kepolisian Yang ditanggap rami-rami oleh pihak berwajib Merupakan alat-alat produksi isu-isu finah dan huaks Yang sampai sekarang tidak pernah diungkap siapa pembayarnya Saya yakin pihak kepolisian tahu tapi mungkin disimpan dulu lah Dengan dilibasnya mesin-mesin produksi huaks tersebut Tidak ada jalan lain untuk mengangkat pamor sang capres Prabowo Subianto Kalau soal prestasi ya susah Pernah dipecat dari militer dan dituduh terlibat dalam menjudikan para aktivis Bukan merupakan daftar prestasi yang bisa mengangkat nama Prabowo Subianto Akhirnya ya balik lagi ke politik identitas Agama menjadi pilihan apalagi kan para ulama pun beraksi Dibuatlah sebuah kegiatan istimewa ulama Segala bentuk dasar aturan dan hukum agama pun dibuat seakan menyokong pencapresan Prabowo ini Kata-kata ajaib penista agama pun mulai digelontorkan lagi Ustadz pun diajukan sebagai calon wakil presiden buat Prabowo Prabowo pun disebut sebagai pemimpin pilihan ulama Hmm niat betul ya Dan ketika Prabowo malah mendeklarasikan Sandiaga Unus sebagai calon wakil presiden Dan ketimbang ulama ataupun ustadz yang sudah disodorkan oleh istimewa ulama Politik identitas kemudian dimainkan Tiba-tiba saja Sandiaga dilabeli santri dan kemudian ulama Yang melabeli adalah para petinggi partai politik Supaya mantul bro Bahkan petinggi EPI Imam Besar Rizik Sihah pun tidak ketinggalan Mengirimkan pejangan-pejangan dari Arab Saudi Agar para pemilih muslim memilih calon pemimpin yang telah dipilih oleh ulama Padahal di sebelah sana Jokowi mendeklarasikan Kiaji Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presidennya Super mantul dan sempat bikin kubu Prabowo kelabakan Politik identitas pun agak disembunyikan Hanya orang-orang tertentu yang masih memakainya Masam Neno Warisman, mantan artis yang dipanggil ustadzah ini Kubu Prabowo pun mulai bicara tentang program, visi, dan misi Namun yang berantakan isinya cuma Indonesia bubar dan Indonesia punah Visi apaan itu? Tau-tau sudah bulan Desember saja Waktunya memainkan kembali politik identitas lewat Rioni 212 Prabowo pun didandani sebagai capras pilihan ulama Yang walaupun salah-salah mengucapkan gelar Rasulullah menjadi hulaihi Tetap saja dihalalkan Soalnya pada kesempatan yang sama Pidato Sang Imam Besar Izik Siap jelas-jelas menyebut haram memilih Jokowi Pokoknya haram Padahal cowoknya Jokowi saja ulama besar Ya aneh-aneh begitu ya Tapi wajar saja nih di dalam politik Apapun bisa disebut untuk membuat validasi Kebenaran memilih surang calon presiden Termasuk mencap halal Prabowo dan haram pada Jokowi Bagai awan Nama dan pamor Prabowo terangkat lagi Berkat acara Rioni 212 Tapi gara-gara keberatan Awan berubah jadi mendung Para ulama itu mungkin hilaf dan lupa Bahwa tanggal 25 Desember itu hari Natal Dan keluarga besarnya Prabowo kan memang Natalan Lupa kasih wanti-wanti Kalau di acara Natal jangan terlalu terbawa suasana Akibatnya fatal Beredara video Prabowo joget-joget di acara Natalan Wangucapin saja dibilang haram dan murtad Apalagi ikut merayakan Petir pun menyambar Hujan deras pun turun Belum lagi Baju di badan Prabowo kering Hujan deras pun turun lagi Petir pun bersaut-sautan Ikatan dayi Aceh mengusulkan tes baca Al-Quran Buat para capres Sementara kubu Jokowi Maruh bilang Siapa takut Kubu Prabowo langsung berkelit Ngeles dengan buru-buru Beribu-ribu alasan Bilang saja kakak bisa ngaji bro Susah bener Ya itu baju gak bakalan kering Jadilah sebuah judul sinetron Religi macam azab atau bukan iklan ya Seorang capres pilihan ulama Terlihat kawan jemuran Karena tidak bisa ngaji Cedir Jokowi lagi ajalah Yang pasti bisa ngaji Ini iklan ya Demikian ditulis oleh Nina Nur Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang nyinyil tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpinan Bapak Jokowi